Intro PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman menghadiri Jamborek Adar Posyandu yang keempat dilaksanakan di wilayah 1 Kabupaten Cianjur yakni meliputi Kecamatan Cianjur, Silaku, Cibeber, Gekbrong, dan Warung Kondang di Kebun Raya Cibodas, Kamis 12 Desember 2019 Hadir Ketua TPPKK Kabupaten Cianjur, Hajah Andita Sincayani Kepala Seksi Pelayanan Jasa dan Informasi BKT Kebun Raya Cibodas, Lipi, Fitri Kurniawati, Jajaran DPP KBP 3A Kabupaten Cianjur serta para tamu undangan lainnya PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman dalam sambutannya menyampaikan seraya ucapan terima kasih disampaikannya bagi kader posyandu di wilayah 1 PLT Bupati memberikan honor pel yang tertunda untuk dua orang terposyandu secara simbolis Sementara itu, kegiatannya diisi oleh lomba kreasi seni kader posyandu antar kecamatan sampai di penghujung acara bahwa yang menjadi juara satu dari lomba kreasi seni tersebut jatuh pada kecamatan Cianjur, kedua kecamatan Silaku, dan juara ketiganya jatuh kepada kecamatan Gekbrong untuk kegiatan pagi hari ini Jamborek Hadar Posyandu kita laksanakan untuk wilayah 1 Cianjur meliputi wilayah kecamatan Cianjur, Cilaku, Gekbrong, Warung Pendang, Kacibaban dihadiri kurang lebih sekitar 600 orang dan kita berharap mereka perwakilan dari kecamatan ini dapat menyampaikan program-program untuk tahun 2020 jadi kita berharap di kader posyandu ini semuanya bisa terinformasikan tentang pembangunan kesehatan pembangunan keluarga dan pengharian penduduk jadi kita harapkan dari 14.000 kader posyandu yang kita bina 14.540 orang ini kita bisa lebih percepat program pembangunan di bidang keluarga bencana pengendalian penduduk, pertahanan keluarga dan juga menunjukkan atau mengantisipasi dari penyakit-penyakit atau kekurangan-kekurangan yang dikaitkan dengan kesehatan selamat menikmati